Hei, udah subscribe belum? Abang like nih, Youtube aku. Emang ini Youtube? Iya dong nih. Apaan konten-kontennya apaan? Abang bisa subscribe ya? Iya, ini video aku liburan sama istri. Sweet banget, romantis, unyu banget. Jadi kalau orang-orang lihat gemes gitu. Coba dong subscribe, subscribe dong. Lebay. Lebay lu, lebay. Kok lebay? Koto postingannya dan realitanya berbeda. Loh, ini kan bukan yang lebay. Tau gak lagu itu? Gak tau lagu siapa sih? Ada lagu yang baru tuh kayak gitu. Apa-apa diposting, apa-apa diposting. Loh tapi yang menunjukkan seluruh dunia kalau kita tuh keluarga romantis. Pada berisik amat sih, pada berisik amat asaf rajim. Mendingan udah kita bahas aja tuh. Boleh gak sih itu diposting-posting kayak gitu? Oh Ustadz gimana? Kalau Ustadz aja gak posting kan? Oh yaudah deh. Ada yang kita bahas. Karena kita hobi posting. Tapi dia laki bini. Ada yang diposting boleh, ada yang tidak. Soalnya dia suami istri, aku sih sendirian. Oh yaudah deh, gini aja deh. Biar gak salah, biar gak jadi perdebatan juga kita bahas aja deh. Temanya gini aja. Oh iya, romantis tuh gak harus lebay. Wah bisa. Gitu aja ya temanya ya. Kalau gitu, janganlah. Temanya adalah romantis gak harus lebay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah o jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrobilalamin. Allahumma soli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah. Dan Alhamdulillah pagi ini kita akan membahas tema kita yaitu. Romantis gak harus lebay. Tapi. Banyak nih. Banyak yang di rumah. But. Kenapa? Kan sekarang era digital. Eranya sosial media. Apa-apa di upload. Termasuk keromantisan kita dengan pasangan. Kayak aku. Hehehe. Boleh gak nih sebenarnya kita ngumpar keromantisan kita dengan suami. Atau istri kita di media sosial. Atau di tempat umum. Ini menjadi perbincangan juga pagi hari ini. Karena aku juga harus nanya nih. Kalau gitu. Untuk yang pertama. Aku mau nanya sama Ustazah Lulung juga ya. Ustazah silahkan. Ngapain kita nih? Mau nanya aku. Emang harus nih kayak gini. Boleh gak nih kita posting suami istri. Silahkan Ustazah Lulung. Terima kasih. Semoga tidak menyindir kita. Ya. Karena kita juga suka posting. Tapi untungnya aku posting sendirian. Iya. Kalau itu kan sama laki bini. Aku laki bini ya berdua. Iya gitu ya. Atau anak-anak kadang-kadang. Baik. Bisa diam gak? Ya baik. Silahkan Ustazah Lulung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa salatu wasalamuala nabihina muhammadin wa ala alihi wa sabi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ya. Kalau kita ngomongin hari gini. Jaman era digital. Jaman sosial media. Kalau gak posting gimana gitu. Kalau ada yang larang-larang. Eh. Sosial-sosial media gue. Kuota-kuota gue. Kenapa judul repot. Kan begitu tuh ya. Kadang-kadangnya. Nah kita jangan begitu. Kita kan namanya saling berbagi ilmu. Jangan yang namanya kalau dibilangin. Kita nyolot. Kita sama-sama belajar di sini. Saya juga masih belajar ya. Kalau kita ngomongin postingan boleh gak sih suami istri memposting keromantisan ya berdua di sosial media. Bisa boleh, bisa enggak. Karena apa? Jangankan suami istri yang bukan suami istri aja kadang-kadang bisa mesra di sosial media. Padahal haram. Betul. Sekarang suami istri dibilang kagak boleh. Kita lihat dulu jawabannya. Yang pertama gak boleh kalau misalnya ya memang mengundang sahwat. Karena apa? Kita gak punya malu apa? Kan al-haya'u minal iman dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah Rodelu'anhu Rasulullah bersabda. Al-imanu bid'u sabau'una aw bid'u situna ya kan yang namanya so'batan. Yang namanya iman itu ada 70 sampai dengan 60 yang namanya cabang. Dan salah satunya adalah yaitu al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian daripada iman. Emang gak malu menjengin-menjengin pasangan. Iya kalau misalnya yang komennya baik-baik baru kalau fikum ya Masya Allah. Iya kalau gitu. Kalau dia ngiri di luar bagaimana? Kamu enak deh ya. Punya suami baik banget. Eh datang di teman namanya. Pe-la-kor. Marah kita. Jadi kita juga punya rasa malu dulu. Yang kedua apa kalau menurut al-imam menawi dalam kitab al-minjahat. Yang kedua dalam kitab al-minjahat kalau kita sering posting takutnya menurunkan wibawa dan muru'ah. Ya Allah kayak dia doang punya pasangan. Heran. Kok pada ngiri bagaimana? Kena penyakit a'in. Masuk dasim. Terjadilah perpisahan antara suami istrinya. Yang di dalam surat al-Baqarah 102 dinyatakan yang bisa memisahkan. Baynal mar'i wa zawji. Memisahkan antara suami dengan istrinya. Nah dan yang ketiga kenapa enggak boleh disamping menurunkan muru'ah. Dan malu sebagian dari padaman ketiga adalah takut mengundang sahwat. Enggak boleh. Tapi bisa jadi boleh kalau misalnya apa? Jadi suami istri yang bukan suami istri aja suka pada gembar-gembor padahal belum halal. Ya enggak sih? Iya. Masa kita suami istri kagak boleh. Cuma jangan lebay juga. Dikit-dikit di upload, dikit-dikit di upload. Kan orang kesal jadinya enak ntar jadinya. Padahal hati-hati dia yang sakit ya. Iya. Orang yang berserah kita kenapa jadi dia yang repot. Nah jadi ketika kita meng-up-up sesuatu niatkan untuk apa? Niatkan mengajak orang lain syiar untuk ini loh kita sebagai suami istri. Biar sakinah maudaroh mah. Karena ini adalah mahrum kita. Ngajarin sama anak-anak kita. Kalau sudah jadi mahrum boleh di-up-up. Kalau belum mahrum jangan. Heran. Saya jadi marah. Sabar-sabar. Oh iya iya. Untung aku udah mahrum. Karena saya kalau gak apa saya gak pernah sama suami saya. Iya kenapa? Saya gak mau selalu nemenin saya. Jadinya saya sendirian deh. Aku suka upload. Kalau udah mau enak. Tapi gak terlalu sering. Endorse suami istri. Apa-apa suami istri. Saya sendirian aja. Kenapa jadi gue ngiri ya? Oh itu ya. Itu salah satu contohnya yang gak dibolehin ya. Jadi ngiri kita sama orang-orang seperti itu. Enak ya deh berdua. Enak ya begini Pak Mirsa ya. Jadi mudah-mudahan kita juga jaga diri. Karena apa? Di luar sana gak semua orang memiliki apa yang kita punya. Kalau kita punya suami di luar sana ada orang yang belum bersuami. Kalau kita punya makanan enak katanya lagi viral juga. Jangan posting makanan enak misalnya. Kasian tuh yang gak makan lah. Kalau kita jualan bagaimana dong? Kan harus ada real. Ya kan real. Yang namanya barangnya ini. Jadi kembali kita juga harus ke hati kita sendiri. Di dalam surat Ali Imran Allah telah berfirman ayat 120. Ya kan? Barang siapa yang kita melihat. Ya kan? Ada orang lain berbahagia. Terus kita sakit hati. Berarti itu namanya iri hati. Intam saskum hasanatum tasukhum. Waintu sibekum sayiatu yafrahu biha. Kalau kita melihat ada orang diberikan kebaikan. Keromantisan dia baik. Dia soleh sakinah keluarganya. Maka ketika kita iri dengki. Maka kita menjadi kesal. Tapi kalau melihat orang itu. Yeay asik. Dia gak bahagia. Yeay asik. Dia berpisah juga. Itu namanya orang yang iri dengki. Iy na'udzubillahiminzalik. Tapi kalau buat mengotifasi orang. Kembali kepada hati kita. Motifasi orang mah gak apa-apa ya. Ya boleh aja. Buat waktu kebahagiaan ya. Yang penting jangan lebay. Jangan lebay. Kalau aku gak lebay sih. Aku tergantung kuota ada apa-apa. Oh iya bener bener bener. Aku tipenya kayak gitu. Yang penting yang gak diperbolehkan adalah jangan sampai mengundang syahwat juga. Mengundang syahwat. Jaga diri kita juga mu'ru'ah ya kan. Dan juga kita punya rasa malu. Jazakillahir Ustazah. Baik apalagi katanya jangan sampai gak buat orang jadi iri. Nah kalau misalnya tergantung udah ada orang yang iri. Pasti jamaah pengen nanya dosa gak sih? Nah dosanya apa aja gak sih? Langsung aja kalau gitu disambung sama tausnya dari guru kita. Ustaz Syam. Silahkan Ustaz. Yang kami muliakan guru kami Ustaz Maulana, Ustazah Lulung, Mas Soni dan seluruh guru kami yang sedang menonton acara ini. Islam itu indah dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah bedakan nampak mesra dan bermesraan. Ya kalau nampak mesra itu gak apa-apa. Tapi yang dilarang dan dimakruhkan yang sudah disampaikan oleh guru kami Ustazah Lulung adalah bermesraan. Bermesraan, bermesraan yang mengundang syahwat, bermesraan yang membuka aurat, bermesraan yang namanya membuat orang lain iri. Tapi membuat orang lain iri ini adalah di luar kontrol kita masalahnya. Maka yang ditanyakan sekarang bagaimana kalau kita yang iri. Iya kan? Lihat postingan, aku ngiler gak sayang? Apaan aku ngiler gak sayang? Lihat postingan, ya Allah padahal seru masa atap masa nanya-nya di sosial media. Yang jomlo kan waduh uwu banget, uwu, uwu, uwu gitu kan keuuan. Jadi masya Allah, sesuatu yang iri itu sangat terang sekali Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Falaq, itu lengkap sekali Allah menjelaskan tentang perasaan iri dan dengki. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memulai surah ini dengan mengatakan Itu katakanlah aku berlindung kepada Allah yang menciptakan yang namanya semuanya. Kemudian Dari kejahatan segala makhluknya atau segala yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah sebutkan dari segala macam kejahatan semua makhluknya? Karena kadangkala kita tidak berniat jahat sebenarnya. Kita tidak berniat jahat, cuma iri gitu. Cuma iri melihat kemesraannya. Akhirnya yang kita irikan tadi kena ain. Ain itu bukan berarti saya enggak suka sama dia enggak. Ain itu kita enggak pernah tahu mungkin ada orang yang sangat kagum, lupa menyebutkan Masya Allah. Bukan berarti saya berniat jahat kepada yang saya lihat. Tapi ain itu bisa terjadi ketika ada orang yang iri kemudian mungkin terjadi takdirnya demikian ya. Sudah ditakdirkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti onta, kisah onta yang sebenarnya kena ain di masa Rasulullah SAW. Itu karena ada yang kagum dengan onta tersebut gitu. Kagum doang gitu. Jadi iri ini kita yang namanya orang melihat nikmat orang lain pasti akan iri. Pasti akan yang namanya, aduh pengen juga kayak gitu. Kapan ya bisa kayak gitu. Maka Allah langsung menjelaskan. Min syarri maa khalako. Karena kadangkala manusia tidak bisa berlepas daripada sifat iri tadi. Yang bahaya adalah ketika iri ini sudah berubah menjadi dengki. Apa itu dengki? Jadi berusaha untuk nikmat yang dirasakan orang yang kita lihat tadi hilang darinya. Contoh misalnya, malaikat iri gak sama Nabi Adam? Iri. Malaikat itu iri sama Nabi Adam. Sehingga mengatakan kok bisa ada makhluk baru. Aku disuruh bersujud kepadanya gitu. Akhirnya malaikat ngetes Nabi Adam. Apa namanya ini? Apa namanya ini? Apa namanya ini? Nabi Adam tahu semua nama-nama yang ada di surga. Langsung kata malaikat. Subhanaka la ilmalana illa ma'allam tana innaka antal alimul hakim. Oh benar. Pantes aja saya iri dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau ditanyakan berdosakah kita ketika iri? Enggak. Iri itu adalah fitrah manusia. Iri itu adalah lumrah terjadi kalau ada kebaikan yang kita lihat daripada orang lain. Yang berdosa adalah dengki. Dengki menginginkan nikmat itu hilang darinya. Makanya kita yang posting. Kita yang memperlihatkan kebaikan. Itu harus min syariha sidin idha hasad. Allah tutup surah Al-Falaq dengan mengatakan. Dan kami berlindung daripada kejahatan iri ketika dia iri. Iri ketika dia sudah action dengan irinya itu. Merealisasikan irinya maka disitulah sudah mulai berbahaya gitu. Berarti kesimpulannya iri itu tidak berdosa asal tidak berubah menjadi dengki itu. Iya betul. Kalau iri sebatas iri sekecil-kecil aja gak apa-apa ya. Benar. Tapi ada yang lebih bahaya lagi sih. Apa itu? Kalau kita send iri belok anan. Itu send-send-send kiri-kiri. Itu send-send kiri. Itu emak-emak. Ustaz Syang suka gitu ya? Aku. Oh iya. Baik. Terima kasih Ustaz Syang. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Karena ini cocok banget dengan generasi milenial juga. Yang hobi banget. Main media sosial. Mungkin biar kita jadi gak salah kapra. Biar kita jadi lebih tahu nih. Apa yang harus dilakukan. Yang boleh dilakukan. Dan tidak boleh dilakukan juga. Nah sekarang ada pertanyaan yang bagus banget. Jadi kasusnya adalah gini. Ustaz Maulana. Aku menanya sama Ustaz Maulana gak apa-apa ya? Jadi ada yang menikah ini dulu. Tapi dia nikahnya mungkin bisa dibilang kecil-kecilan. Dia diem-diem aja. Dia tidak ngundang banyak orang. Mungkin bisa dibilang karena keterbatasan dana juga kali ya. Nah akhirnya ketika dia sudah nikah. Akhirnya wah karena udah nikah. Karena aku mau pamer. Biar orang tahu nih kalau aku sudah punya pasangan. Dia siar nih di media sosial nih. Karena dia udah menikah. Dan mengisyaratkan juga bahwa. Nih walaupun kita bisa menerima masing-masing kekurangan kita nih. Dengan pernikahan kita. Nah itu bagaimana Ustaz Maulana? Silahkan Ustaz. Baik Ustaz Ijin ya sama Ustaz Lelung. Dan buat semuanya mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaat. 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 Oh Jemaat. Jemaat. Alhamdulillah. Siharkanlah, sampaikanlah, beritahukanlah. Berita gembira akan pernikahan. Bahkan Nabi menghancurkan menyembeli kambing. Minimal ya. Minimal bikin walimah menyembeli kambing. Undang orang untuk makan. Supaya menghindari fitnah. Sekali lagi. Menghindari fitnah. Bukan menambah fitnah. Sekarang banyak orang ada pesta pakai aplikasi yang memang terbatas. Karena, maaf ya, ada jamuan yang tidak boleh dimakan. Tidak boleh. Jamuan dikala engkau tidak diundang, engkau datang. Jadi sebenarnya tidak boleh. Kalau orang tidak diundang, dia datang berarti haram makanan itu. Makanya orang yang diundang itu betul-betul yang diharapkan untuk datang. Pada saat seperti itu kenapa? Menghindari fitnah, menghindari bahaya. Makanya boleh enggak menyampaikan kemesraan? Makanya dalam hal ini sepanjang tidak menyebabkan orang rusaknya hatinya orang. Itu tadi yang disampaikan. Timbulnya dengki, timbulnya sesuatu yang membahayakan. Maaf ya. Apa yang kita tampakkan, apa yang jadi janji buat kita. Itu sebenarnya ujian akan menimpa pada kita dengan apa yang kau tampakkan. Sekali lagi. Apa yang kau tampakkan? Aku berjanji. Maka janji itu. Makanya ketika orang bernazar, itu nasarnya itu akan, setan akan bermanis itu untuk menggagalkan nasar itu. Kalau pernikahan untuk menggagalkan rumah tangga itu. Karena ini adalah prestasi yang sangat besar. Nah dalam hal ini, kalau hanya sekedar menyampaikan, tapi tidak ada kelihatan ujubnya, kelihatan riaknya, kelihatan memang ada niat untuk membuat orang persaingan atau menyakiti orang. Nah ini bahaya. Jangan sampai ada niat yang seperti itu yang tadi saya sebutkan. Baik, Jamaah sekarang nih kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu banget sama Jamaah yang ada di rumah. Sudah tahu apa? Oh pasti sudah tahu dong. Langsung aja kita masuk ke segmen Encyklopedia Islam bersama Ustadz Syam. Silahkan Ustadz. Terima kasih Mas Soni, Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa sih diantara kita yang tidak bercita-cita untuk masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala? Atau jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala? Jikalau berbicara tentang jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita ingin mengenal bagaimana Allah menyebut jannah itu sendiri di dalam Al-Quran. Setidaknya yang kami rangkum di dalam Al-Quran ada delapan penamaan jannah yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama yang kita kenal adalah jannah yang tertinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang Jannatul Firdaus. Siapakah mereka? Dalam berbagai riwayat kita mengenal, syurga yang tertinggi ini disebut dengan syurga Firdaus. Kemudian syurga atau jannah tingkatan kedua atau nama yang kedua bagi jannah itu sendiri adalah Jannatul Aden. Atau syurga Aden, orang barat biasa menyebutnya dengan Aden. Syurga Aden atau Jannatul Aden ini disebutkan bahwasannya dalam surah Al-Bayyinah diberikan kepada orang-orang. Orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian di ayat yang lain, syurga Aden, Jannatul Aden juga diperuntukkan bagi orang-orang yang kelak akan berkumpul keluarga kembali di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ada tingkatan syurga yang ketiga atau nama syurga yang ketiga yang disebut dengan Jannatul Naim. Atau Jannatul Naim. Dimana Naim disini adalah bisa berarti adalah kenikmatan yang sangat banyak. Bagi siapa? Bagi mereka, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Yang keempat Allah sebutkan adalah Jannatul Ma'wah. Syurga yang ma'wah. Allah mengatakan di dalam surah Al-Nazi'at. Orang-orang yang takut pada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu menahan diri daripada nafsu yang buruk. Mereka itu akan mendapatkan yang namanya surga tempat tinggal tertinggi mereka. Atau Jannatul Ma'wah. Yang kelima adalah kadangkala Allah sebutkan syurga atau Jannat dengan sebutan Darussalam. Dalam surah Al-An'am Allah sebutkan Lahum Darussalami'inda Rabbihim. Bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka Darussalam atau tempat tinggal penuh dengan kedamaian. Yang keenam Allah sebutkan syurga dengan sebutan Darul Maqamah. Atau Jannat Darul Maqamah. Dalam surah Fatir ayat 35 yang dengan karunianya menempatkan kami dalam tempat yang kekal. Atau Darul Maqamah. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Artinya keabadian hanya kita dapatkan di dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh Allah menyebutkan syurga dengan sebutan Al-Maqamul. Isinya adalah orang-orang yang beriman atau muttaqin. Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada di dalam tempat yang aman atau dalam bahasanya Jannatul Maqam. Kemudian yang terakhir adalah Allah menyebutkan syurga sebagai khuldi atau keabadian. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 15. Katakanlah apakah azab itu seperti itu orang yang baik atau syurga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan. Yaitu tempat yang kekal bagi mereka atau Jannatul Khulde atau syurga yang abadi. Demikian ensiklopedia kita pagi hari ini. Semoga kita termasuk penghuni Jannatul Firdaus atau syurga Allah yang lainnya. Amin. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama Mas Tani. Masya Allah. Ustaz Mohlana. Apa ya lah. Biar gak salah Ustaz. Iya, iya, iya. Kenapa? Ada gak sih batasannya dalam kita mengumbar kemesraan atau keromantisan di media sosial itu Ustaz? Ada gak batasan mengumbar kemesraan di media sosial? Iya. Mau tau? Mau banget. Jelas ada. Ada. Jawabannya setelah yang satu ini. Lagi-lagi digantungin. Baik jamaah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Selamat menikmati.